Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatani Di kanal dosen nyente Pada video kali ini Saya akan membuat video Untuk merespon salah satu Apa ya sebutannya Subscriber atau follower Atau apa gitu ya Ya bertanya tentang bagaimana menulis puisi Untuk anak-anak Kemudian mendeklamasikannya Bagaimana caranya simak terus di video ini Saya merespon ini Waktunya cukup lama ya Mungkin hampir satu bulan ya Saya baru sempat membuatkan video Untuk Mbak Impuni Saya mohon maaf Karena saya terlalu Banyak agenda-agenda Yang harus saya dahulukan Mana yang lebih urgent Dan baru kali ini Saya punya waktu Untuk menyisikan Dan memberi video Ini semoga tidak mengecewakan ya Kembali lagi pada pertanyaannya Bagaimana cara mengajarkan Anak SD menulis puisi Kemudian mendeklamasikannya Menulis puisi Yang perlu diketahui Di sini Jangan pernah Menulis puisi Ini dengan teori-teori ya Kita lepaskan teori-teori Ketika kita menulis puisi Mengapa? Karena ketika kita berkreasi Itu jangan dibatasi dengan teori Ya Akan tetapi Kalau kita mengajarkan Seseorang Atau anak-anak Atau anak didi kita Untuk menulis Kita boleh Mengajarkan teknis-teknisnya ya Untuk mempermudah Jadi langkah-langkah Kayak gitu ya Tentunya Langkah itu mungkin Bisa diterima oleh Si A Dan belum tentu Diterima oleh si B Mengapa? Karena di dalam jiwa mereka Di dalam hati mereka Di dalam Pola pikir mereka Itu mungkin berbeda Dan bagi yang berbeda ini Tentunya Tidak akan bisa Menggunakan cara ini Mungkin dia lebih suka Dengan cara yang ini Jadi semacam itu Karena ini untuk Wilayah pendidikan Jadi saya berbicara dulu Wilayah pendidikan ini Dibagi menjadi dua Jadi yang pertama Yang perlu diketahui adalah Pedagogi Dan yang kedua adalah Andragogi Apa itu pedagogi dan Andragogi? Jadi pendidikan Pedagogi Ini adalah pendidikan Untuk Orang usia dewasa Jadi kategori di sini Mungkin Bisa kita kategorikan Pada anak SMA Hingga kuliah S1, S2, S3 Dan seterusnya Ini masuk kategori pedagogi Karena Ini wilayah dewasa Kemudian Andragogi Anak SMP Ke bawah Jadi SMP SD TK Paut Jadi kayak gitu Nah Kemudian ketika anak SD Ini berarti Berapa level Level pertama adalah Paut Kemudian TK SD Jadi level 3 level Ini Sebelum level Jadi Mungkin agak Lebih mudah Kita lihat dulu Kita petakan dulu Anak yang mau kita Ajari puisi Ini kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Atau 6 6 Ya Mungkin Kalau kelas 1 Agak sulit ya Kita mengajari Untuk mereka Menulis puisi Mengapa? Karena membaca saja Mereka mungkin Belum Bisa Ya Belum fasih Membaca ya Karena lanjutan Dari TK Ada yang Sudah bisa baca Ada yang Baru mengeja Ada yang Sulit Lancar membaca ya Jadi kalau kelas 2 Mungkin tarasnya Sudah sedikit baik Nah tentunya Anak yang bisa Diajari Menulis puisi Mungkin kelas 3 Mulai dari kelas 3 4, 5, 6 Nah Level terlendahnya Adalah anak kelas 3 Anak kelas 3 ini Tentunya Sudah mulai Bisa membaca Kuncinya harus bisa Membaca dulu ya Karena Kenapa harus bisa Membaca dulu Karena dengan Membaca itu Adalah apresiasi Yang pertama Ya Sebelum menulis Maksudnya ya Apresiasi pertama Sebelum menulis Tingkatan-tingkatannya Kan Kalau di dalam Keterambilan berbahasa Ini ada 4 Ya Ada Mendengarkan Menyimak Membaca Dan menulis Ya Jadi 4 kategori Jadi membaca ini Sebelum tingkatan terakhir Sebelum menulis Ya jadi Membaca ini harus Fasih dulu Nah setelah sudah Fasih Dalam tingkatan Membaca Maka kita baru Memperhatikan Apresiasi Untuk menyimak Ajari mereka Menyimak puisi Ya Menyimak puisi Di sini Tujuannya Untuk PDKT Untuk perkenalan Bagaimana Anak-anak ini Diperkenalkan Dengan apa yang Namanya puisi Bapak ibu guru Boleh Membacakan Puisi itu sendiri Atau Menceritakan Puisi itu Seperti apa Bisa secara Teoretis Atau bisa Secara Tradisi Lisan Tapi sebenarnya Secara tradisi Lisan itu yang Lebih baik Karena Secara teoretis Mungkin Mereka sulit Untuk Masuk Jadi kita gunakan Metode Untuk bercerita Saja Jadi ceritakanlah Apa yang namanya Puisi ini Mungkin Sepuluh kali Atau Lima belas kali Biar mereka Kenal dulu Mereka akrab dulu Tahu Bentuk-bentuk Puisi Seperti apa Nah Kok lama sekali Karena capaiannya Kita ingin Menghasilkan Produk Mengulis Yang baik Tapi Kalau kita Sekadar Targetnya Ini tugas Kelas Tentunya Karena pelajaran Bahasa Ini ada Materi-materi Yang lain Ini Bisa diajarkan Secara cepat Kalau secara cepat Tentu hasilnya Tentu tidak Maksimal Nah Masalahnya Disitu Next Kita masuk lagi Ke tahapan Selanjutnya Setelah Anak-anak Ini 15 kali Kita ceritai Puisi Kita Bacakan Puisi Mungkin Untuk memperkuat Daya imajin Mereka Tentang Puisi Bapak Ibu Guru Boleh Kemudian Memberi Contoh-contoh Visual Tentang Sebuah Puisi Ya Audio Lebih Bagus Mengapa Karena Rangsangan Itu Lebih cepat Ditangkap Ketika Dalam Bentuk Video Dan Audio Nah Tunjukkan Puisi-puisi Dalam Bentuk Audio Bapak Ibu Guru Sudah Bisa Menyimak Atau Menonton Kanal-kanal Untuk Anak-anak Nah Ini yang Perlu Dibedakan Harus Untuk Anak-anak Jangan Mengambil Atau Mencari Materi Yang Untuk Orang Dewasa Untuk Pendidikan Pedagogi Untuk Orang-orang Levelnya Yang Sudah Di Atasnya Andragogi Ini Memang Terap Abai Sehingga Ketika Saya Menjuri Lomba Puisi Yang Saya Temukan Bukan Anak-anak Lagi Tetapi Orang-orang Dewasa Jiwa Mereka Sudah Dikebiri Jiwa Mereka Yang Anak-anak Itu Dikebiri Mereka Sudah Tidak Menjadi Anak-anak Lagi Tetapi Mereka Dipaksa Untuk Menjadi Orang Dewasa Sehingga Apa Feelnya Itu Tidak Ketemu Feel Untuk Anak-anak Saya Baru Sekali Menemukan Anak Membaca Puisi Dengan Gaya Anak-anak Dulu Ada Seorang Sastrawan Almarumarjana WS Ini Tekun Di Dunia Anak-anak Bagus Sekali Ada Salah Satu Megelan Puisinya Itu Begini Anak-anak Bermain Biarkan Saja Jadi Kayak Gitu Ada Ritme-ritme Dunia Anak-anak Yang Dibangun Dan Beberapa Tahun Yang Lalu Mungkin 2012 2013 Itu Harian Radar Mojokerto Sempat Membuat Satu Halaman Penuh Rubrik Untuk Anak-anak Dan Mungkin Saat Ini Sudah Tidak Ada Lagi Karena Pelopornya Atau Pengisi Konten Sudah Tidak Ada Ini Penting Sebenarnya Ini Penting Tetapi Ya Sekali Lagi Banyak Tantangan Tantangan Untuk Melakukan Gerakan Gerakan Semacam Itu Yang Getol Tentunya Disini Tokoh Anak-anak Kan Kak Seto Walaupun Sekarang Sudah Seharusnya Dipanggil Mbah Seto Tapi Beliau Masih Tetap Dipanggil Kak Seto Mengapa Karena Dunia Anak-anak Mengenal Itu Tidak Ada Bapak Tidak Ada Mbah Tapi Kak Jadi Pola Pembelajarannya Adalah Pola Yang Lebih Dekat Kembali Lagi Kepada Puisi Jadi Semua Contoh Yang Diberikan Itu Harus Berupa Contoh Untuk Anak-anak Nah Setelah Mereka Sudah Mulai Kenal Ya Bentunya Barulah Anak-anak Diajak Untuk Menulis Puisi Kita Ajari Kata Konkret Dulu Kata Konkret Kata Konkret Adalah Kata Nyata Kata Yang Bermakna Denotatif Ya Misalnya Meja Kursi Sepeda Bapan Tulis Ya Mereka Kita Arahkan Kata Konkret Dulu Jadi Kata Konkret Ini Yang Nanti Akan Diwujudkan Atau Sebagai Kata Kunci Dari Tiap Baris Yang Baris Terkumpul Menjadi Baid 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 Terkumpul Sehingga Menjadi Satu Puisi Yang Ketika Anak-anak Kesulitan Maka Ajaklah Mereka Jalan-jalan Keluar Kelas Tentunya Dengan Bekal Begini Anak-anak Ini Nanti Dibawa Diminta Untuk Membawa Buku Tulis Dan Juga Pencil Atau Bullpoint Mereka Harus Mencatat Hal-hal Yang Mereka Temui Ketika Nanti Belajar Di Luar Kelas Mereka Boleh Mencatat Apapun Kata Benda Kata Kerja Kata Sifat Atau Kata Apapun Yang Mereka Temui Saat Belajar Di Ruang Kelas Nah Mungkin Butuh 30-45 Menit Nah Baru Setelah Itu Masuk Masuk Ke Dalam Kelas Lagi Nah Bapak Ibu Guru Kemudian Memberi Contoh Ya Jadi Selama Di Luar Kelas Tadi Bapak Ibu Guru Juga Turut Mencatat Ya Jadi Bapak Ibu Guru Terut Kali Pertama Membacakan Catatannya Baru Setelah Itu Bapak Ibu Guru Mulai Merangkaikan Kata-kata Tadi Menjadi Baris Menjadi Baid Kemudian Menjadi Puisi Dan Bagaimana Cara Memberi Judulnya Ya Nantinya Judul Ini kan Nanti Sebagai Perwakilan Dari Isi Puisinya Nah Setelah Itu Sudah Dilakukan Oleh Bapak Ibu Guru Baru Anak-anak Diarahkan Ya Bapak Ibu Mulai Meminta Anak-anak Untuk Menuliskan Kata-kata Konkret Itu Menjadi Baris Menjadi Baid Baid-baid Tersusun Hingga Menjadi Puisi Nah Biasanya Yang paling susun Adalah Membuat Judul Tentunya Judul Ini Yang perlu Diarahkan Adalah Perwakilan Dari Isinya Ya Jadi Bapak Ibu Guru Kemudian Jalan Keliling Melihat Satu Persatu Anak-anak Menulis Itu Yang terlihat Kesulitan Menuliskan Baris Pertama Itu Diarahkan Diberi Contoh Ya Kalau Tadi Bapak Ibu Guru Di Tahap Pertama Itu Kan 10-15 Kali Untuk Pengenalan Nah Ini Untuk Menulisan Untuk Yang Ideal Mungkin Bapak Ibu Guru Perlu Melakukan Langkah Ini 15-20 Kali Setelah Jadi Baru Nanti Puisi Yang Terbagus Terbaik Setelah Kualitas Itu Diberi Apresiasi Berubah Hadiah Atau Membacakan Di depan Kelas Membacakan Kemudian Sudah Sudah Sampai Sampai Disitu Mungkin Ketika Nanti Ada Pertanyaan Lebih Lanjut Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Pertanyaan Selanjutnya Deklamasi Setelah Menuliskan Kemudian Cara Mendeklamasikan Kita Lihat Dulu Secara Arti DKBBI Itu Adalah Proces Pembacaan Yang Sudah Tidak Lagi Membaca Teks Tetapi Tanpa Teks Jadi Semacam Itu Yang perlu Ditekankan Lagi Bapak Ibu Guru Kadang Memang Lepas Kita Harus Kembali Lagi Pada Poin Sebelum Menulis Andragogi Dan Pedagogi Anak SD Masuk Kategori Andragogi Jadi Biarkan Anak Anak Ini Menjadi Anak Anak Menariknya Lagi Akan Lebih Mudah Proses Deklamasi Ini Kalau Yang Dideklamasikan Adalah Puisi Mereka Sendiri Puisi Yang Mereka Tulis Sendiri Ya Tentu Karena Kenapa Begitu Karena Ini adalah Bahasa Mereka Dunia Mereka Di Sana Ketika Diminta Untuk Deklamasi Mereka Mungkin Lebih Menguasai Beda Kalau Kita Menyodori Sebuah Puisi Ya Mereka Belum Tahu Puisinya Apalagi Kesalahan Fatalnya Biasanya Untuk Lomba Anak SD Biasanya Puisi Puisi Untuk Orang Dewasa Yang Diberikan Kalau Dalam Kategori Lomba Ini Sudah Diluar Wernang Atau Kuasa Bapak Ibu Guru Karena Ini Pure Dari Panitia Saya Perlu Saya Sampaikan Lagi Semoga Nanti Yang Menonton Video Ini Ada Panitia Penyelenggara Lomba Baca Puisi Untuk Anak Anak Ini Yang Perlu Diberhatikan Bahwa Pilihlah Puisi Untuk Anak Anak Jika Dilombakan Jangan Menggunakan Puisi Para Sastrawan Yang Pada Intinya Puisi Mereka Puisi Orang Dewasa Sesederhana Apapun Bahasanya Itu Tetap Puisi Yang Cocok Untuk Kategori Pedagogi Bukan Antragogi Jadi Carilah Puisi Untuk Anak Anak Bahkan Yang Ter Ini Ada Yang Lucu Yang Anak Anak Yang Belum Bisa Level Membaca Belum Bisa Level Itu Sudah Diminta Untuk Membacakan Puisi Nah Ini Tentu Lebih Kompleks Lagi Permasalahannya Nah Kalau Membaca Puisi Yang Untuk Orang Dewasa Untuk Pedagogi Bisa Bapak Ibu Simak Di Video Berikut Tentu Terang Repot Sebagai Pencobet Nasibku Untuk Untungan Ini Bukan Ngesa Tapi Aku Bukan Bapak Yang Baik Untuk Bayang Lagi Kau Kandung Cintamu Padaku Simri Itu Tadi Itu Adalah Orang Dewasa Membacakan Puisi Secara Deklamasi Nah Tentunya Itu Spirit Pedagogi Carilah Dua Contoh Tadi Tarik Simpulan Dan Jadikan Nuansa Anak Anak Nanti Saya Coba Mencarikan Ketika Ada Oke Jadi Mungkin Itu Saja Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Mungkin Bila Rekan Rekan Semua Yang Menonton Bapak Ibu Guru Yang Menonton Video Ini Dan Membutuhkan Jasa Khusus Bisa Menghubungi Saya Via Email F-A-T-O-N-I Dot A-K-H M-A-D At G-mail Dot Com Nanti Bisa Kirim Email Kesana Atau Menghubungi Media Sosial Saya Yang Bisa Dilihat Di Deskripsi Oke Itu Saja Cukup Sekian Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Membantu Dan Bisa Diterapkan Untuk Anak Anak Didik Cukup Sekian Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Sampai Ketemu Lagi Di Kanal Saya Dosen Nyentri Jangan Lupa Subscribe Terima Sampai